yo Halo sebagainya semua bertemu lagi dengan saya di channel over Oke jadi video kali gc akhirnya ini kita sudah dapet momen yang tepat buat mainin misi buat lawan si beriodora ya jadi sebelum kita mulai main nih ini guys ya ini saya pengen ngejelasin dulu ya aturan buat mainin misi kali ini jadi misinya ini enggak tersedia selama 24 jam ya jadi dia itu ada jawab tertentunya jadi disini saya kasih tahu dulu aturan yang pertama guys ya ini itu setiap hari Senin sampai hari Jumat ini misinya bakal dibuka pada jam 7 sampai jam 8 malam ya nanti kalau misalnya kalian pas masuknya udah diluar dari jam yang saya sebutkan tadi guys ya itu nanti kalian enggak akan bisa masuk di apa ke misi ini nanti cuma muter-muter kalau kalian terjemahnya dikeluarnya yang ini ya data itu tidak berhasil diuraikan yaitu karena kalian sudah lewat dari jawabannya nah ini sisa tiga menit lagi guys ya ini bener-bener waktunya mepet banget oke jadi untuk mainin misi ini setiap harinya ada tiga ini ya ada tiga kesempatan untuk hari ini kalau kalian pakai karakter dengan elemen angin itu bakal punya kelebihan tersendiri buat ngasih damage ke karakternya ya cuma disini saya bakal pakai tim utama saya dulu ya itu Ultraman Odar kemudian Grigio sama Ultraman legend kayaknya saya pakai legend dulu deh biar ini dulu ya ngamuk di awal dulu kita guys ya baru kita ini Oke kita maju kalau misalnya di kesempatan kedua kita masih bisa lawan nanti kita coba lawan lah ya atau enggak di video kali cuma satu kali aja gitu ya untuk darahnya ini bener-bener tebal banget ya oke udah muncul nih guys ya jadi ini bener-bener enggak nyaga banget lah ya pihak developernya bisa hadirin karakternya ini dengan detail dan cukup bagus ya untuk kali ini saya nggak akan main pakai auto lagi nih kalian bisa lihat darahnya itu 100% ya oke karena kita pakai legend ini bisa ngasih berapa damage nya 9999 bar ya guys ya darahnya itu gila tebalnya parah minta ampun ini mah aduh langsung meninggal itu guys ya gila enggak tuh Oke kita pakai obdar ya Oke obdar langsung memimpinnya bahaya-bahaya aduh nggak bisa menghindar lagi oke 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 menghindar menghindar tidak itu kita kena pukul udah tewas itu gila ini mah legend of virus pas kita ngelawan ini ya apa tuh namanya eh demon king challenge itu enggak ada apa-apanya sih demon king challenge ya Aduh gila damennya 11.000 Aduh ditambah pakai-pakai bol api Oh meninggal loh hehehe gede giloh Hai baru nurunin 0,1 persen 0,2 persen gila aja sih ini mah Aduh 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 Mesti berdiri tepat di tengah-tengah ini nanti kita bakal coba ini ya pakai elemen angin guys ya Aduh dia bakal lemakin api Aduh Meteor Wah meninggal guys ya kita cuma dapet rank B kemudian hadiahnya lumayan sih ini kalian mesti kalian si beri udara kayaknya guys ya kita baru dapet itu item kayak item bagus-bagusnya ya misalnya kalian bakal dapet medal-medal ini bakal dipakai juga guys nanti ya jadi saya bakal bikin satu video khusus lah ya mungkin pakai top up sih buat beli ininya nah dia udah ngilang ini guys ya jadi kita nggak bisa lanjut lagi eh ribetnya ini sih kalau bisa kita lawan sekali dia itu bakal kabur ya season 16 detik eh ini udah selesai ini kalau bisa kita bersinggalkan dia guys kita udah bakal dapet lima buah item yang sangat berharga ini disini pertama ini item buat ini kayaknya kalau nggak salah tiket langsung bintang 6 ya kita masuk ini nggak masuk nggak nggak masuk ya coba lihat Oke jadi ini kalau misalnya kita di posisi ini ya rank satu itu dapet 150 diamond kemudian 10 tiket sama dua buah medal ya medalnya ini acak dapetnya guys ya Oke lah itu aja untuk ini ngelawannya udah habis jadi kita udah nggak bisa masuk ya udah selesai kemudian kita keluar Nah kalau bisa jamnya ini udah habis guys ya kalian pas masuk lagi tuh nggak akan bisa ya cuma ini karena jamnya itu masih ada eh kita masih bisa masuk cuma nggak bisa lawan lagi karena tadi itu kita sudah dianggap gagal buat ngalahin bossnya ya Oke kemudian aturan satu lagi guys ya itu kalian harus punya karakter yang ini ya bintangnya bintang empat atau lima dengan level eh empat puluh ke atas kecaya jadi ini aturannya hampir sama kayak kalian main di misi ngelawan ini demon king challenge guys ya kemudian kalau misalnya kita yang ini ya punya VIP di game ini sebenarnya kita bisa dapet kesempatan yang lawan dia ini lima kali ya cuma disini saya juga bingung ya ini baru lawan sekali tapi dia udah kabur guys ya hobi banget dia kabur-kabur oke itu aja guys untuk video kali ini semoga videonya bisa menghibur kalian semua dan kalau kalian suka dengan videonya jangan lupa tinggal like dan bantu share videonya oke kita akan kembali di next video akhir kata salam gamers adieu justice dong selamat menikmati